Pasien berinisial AJ, 60 tahun akhirnya diperkenankan meninggalkan ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin, Banda Aceh Setelah dinyatakan sembuh dari virus Corona atau Covid-19 Ia diantar pulang ke rumah oleh pihak rumah sakit pada Senin 13 April 2020 Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Aceh, Saifullah Abdul Ghani mengatakan Pasien terakhir dinyatakan sembuh berinisial AJ yang berusia 60 tahun Laki-laki asal Banda Aceh itu dipastikan sembuh setelah hasil uji swab yang keempat dinyatakan negatif AJ berterima kasih atas dukungan dari berbagai pihak Terutama untuk tim medis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin yang telah merawatnya selama 20 hari kebelakang Ia berharap seluruh masyarakat dapat waspada dan selalu menerapkan protokol kesehatan Agar terhindar dari virus Corona Kepada pimpin rumah sakit Umum Zainul Abidin, beserta dokter yang telah dan perawat yang sangat baik kali pelayanannya Saya terima kasih banyak-banyak dan semoga menjadi amal ibadah bagi beliau yang telah merawat kami Semoga disehatkan beliau semua yang berdinas di rumah sakit ini dipanjangkan umurnya Semoga mendapat amal ibadah yang sebesar-sebesarnya dan diberilah dia pertolongan untuk kesehatannya, keluarganya, dan seluruh karyawan rumah sakit ini Itulah yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pesan ke masyarakat mungkin Pak? Pesan ke masyarakat? Ya kalau masyarakat ya tolonglah kemana pergi itu dipakai masker dengan kondisi sekarang Janganlah kita terlalu percaya diri kita sehat sebab datangnya ini tidak terlalu ini Saya di Aceh baru sampai dua hari ini dari Medan Pesawat saja tidak ada apa-apa Cuma ya itulah beberapa hari sudah Tidak menunggu apa positif Jadi dapatnya itu entah di mana kita tidak tahu di jalan atau di mana Sekarang usahakanlah kita pakai masker Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin Banda Aceh Azharuddin berpesan Agar masyarakat lainnya tidak menyepelekan persoalan virus corona Lebih lanjut Azharuddin menambahkan bahwa seseorang dapat saja terinfeksi virus corona Tapi tidak merasakan gejala atau sering disebut orang tanpa gejala Tanpa disadari seseorang dapat menyebabkan orang lain tertular penyakit yang dibawanya Dengan keluarnya hasil swab AJ yang kini sudah negatif corona Berarti tak seorang pun pasien positif corona yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin Ujar Azharuddin